Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Terima kasih karena masih bersama di dalam channel ini Tuan-tuan dan perempuan pilihan raya kecil Kuala Kubu Baharu Yang akan diadakan pada 11 Mei Yang menjadi tumpuan rakyat pada ketika ini Khususnya pengundi-pengundi di kawasan Dun Kuala Kubu Baharu Saudara-saudara yang amat dihormati Seperti yang kita tahu Terdapat beberapa calon Yang akan bertanding pada pilihan raya kecil kali ini Dan ini menjadi tumpuan Kita dikejutkan dengan keengganan MCA Yang tidak mahu berkempen untuk DAP Tetapi Barisan Nasional sudah membuat kenyataan Ataupun Zahid Hamidi sendiri Bersama dengan kepimpinan Barisan Nasional UMNO Yang komitmen untuk menyokong calon Bagi kerajaan perpaduan untuk pilihan raya kecil Kuala Kubu Baharu Nah terkini Satu kenyataan timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi Yang pasti menggegal pilihan raya kecil Kuala Kubu Baharu Terutamanya kerajaan Zahid di dalam satu kenyataan melalui Malaysia kini Masa untuk balas jasa Pakatan Harapan Pilihan raya kecil Kali ini adalah waktu untuk Barisan Nasional Membalas jasa PH Yang membantu calon UMNO Pada beberapa siri pilihan raya sebelum ini Pengerusi BN Ahmad Zahid Hamidi Berkata PKR Amanah dan DAP Telah mendukung serta memberi sokongan Kepada calon UMNO pada siri PRK Dun Tiyoman Dun Pelangai dan Parlimen Kemaman BN akan menggerakkan jenteranya Untuk membantu calon Pakatan Harapan yang mendukung Kerajaan Berpaduan Itu prinsip kami yang sejak awal lagi Sudah dinyatakan Jadi kami dah jegerak Jentera UMNO dan MIC Untuk jaga 8 PDM Pusat Daerah Mengundi Termasuk menyantuni Komuniti Orang Asli Pengundi dari Parti kami Dan juga pengundi Melayu Tidak Berparti Kami akan sokong calon Yang mewakili Kerajaan Perpaduan Prinsip kami Jika Gerusi itu dipunyai Oleh salah satu Parti komponen di dalam Kerajaan Perpaduan Maka Kami menghormati Formula untuk berikan Gerusi itu pada Parti berkenaan Kecuali jika terdapat Sweep Ataupun pertukaran Dan faktor lain Katanya Walau kubu baharu Nah saudara-saudara Sebelum ini juga Kita mendengar Keputusan Kes saman fitnah Di antara Zahid Dan juga Mwydin Yassin Yang telah diselesaikan Yaitu Bertarik 26 April Melalui perkongsian Daripada Malaysia kini Yang menyatakan Zahid Muhyiddin Setuju Selesaikan Kes saman fitnah Dan terkini pula Pada 27 April Zahid pula Di dalam satu kenyataan Berkata Masa Untuk BN Balas Jasa Pakatan Harapan Nah saudara-saudara Yang amat dihormati Ini pasti Satu pengumuman Zahid Amidi Yang mengejutkan Dan pasti Satu pemangkin semangat Kepada calon Kerajaan Perpaduan Dan Semua Jentera-jentera Parti Kerajaan Perpaduan Khususnya Calon DAP Yang akan Menjadi calon Di dalam pilihan Raya kecil Kuala Kubu Baharu Nah saudara-saudara Apa komen anda Berkaitan dengan ini Sekian saja Teruskan bersama Di dalam channel ini Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang Ke channel Fels Lifestyle Terima kasih Kerana masih Setia bersama Di dalam channel ini Saudara-saudara Tuan-tuan Dan puan-puan Yang amat dihormati Ini Satu lagi Kejutan Kepada Seluruh Kepimpinan Politik Malaysia Dimana Terdapat Satu Kata putus Di antara Zahid Amidi Presiden Amno Ataupun Pengerusi Berisahan Nasional Selaku Timbalan Perdana Menteri Di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan Bersama-sama Dengan Tan Sri Mui Dinyasi Yaitu Pengerusi Perikatan Nasional Saudara-saudara Terdapat Satu Kejutan Dimana Kata putus Ataupun Keputusan Telah 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 Terjawab Di antara Zahid Hamidi Dan Juga Muhyiddin Yassin Ini Adalah Berkaitan Dengan Penyelesaian Kes Saman Fitna Dikongsikan Daripada Malaysia Kini Zahid Muhyiddin Setuju Selesaikan Kes Saman Fitna Oke Sebelum Saya Meneruskan Di dalam Artikel Ini Mungkin Ada Yang Mula Bercakap Ataupun Mula Membuat Pandangan Berkaitan Dengan Artikel Ini Yang Menyebut Zahid Dan Muhyiddin Setuju Menyelesaikan Kes Saman Fitna Adakah Ini Menunjukkan Bahawa Zahid Hamidi Dan Juga Muhyiddin Yassin Sudah Berdamai Adakah Barisan Nasional Dan Perikatan Nasional Sudah Berdamai Walaupun Kedua-dua Parti Itu Bukanlah Di dalam Satu Payung Yang Sama Perikatan Nasional Adalah Pembangkang Manakala Barisan Nasional Adalah Parti Di dalam Kerajaan Perpaduan Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi Dan Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin Bersetuju Menyelesaikan Kes Saman Fitnah Membabitkan Mereka Dalam Catatan Facebook Hari ini Bertarik 26 April Melalui Artikel ini Muhyiddin Muhyiddin Dan Ahmad Zahid Berkata Mereka Bersetuju Menyelesaikan Pertikaian Peribadi Itu Selepas Mengambil Kira Saranan Daripada Hakim Mahkamah Tinggi Serta Keadaan Semasa Negara Terutamanya Soal Kelangsungan Hidup Rakyat YAB Datuk Seri Ahmad Zaid Bin Hamidi Dan YB Tan Sri Datuk Mahyadin Bin Haji Muhammad Yasin Merakamkan Penghargaan Kepada Hakim Mahkamah Tinggi Dan Pegawai Pegawai Mahkamah Yang Terlibat Serta Juga Berharap Agar Keputusan Ini Dapat Diterima Dan Dihormati Oleh Semua Pihak Dan Tidak Dijadikan Bahan Yang Boleh Mengganggu Gugat Kesejahteraan Dan Kestabilan Awam Serta Keyakinan Rakyat Kepada Institusi Kehakiman Negara Menurutnya Kenyataan Mereka Yang Disiarkan Dilaman Sosial Masing-Masing Saman Itu Difailkan 4 April 2022 Berhubung Dakwaan Muhyiddin Bahawa Zahid Meminta Bantuannya Untuk Menyelesaikan Atau Menangguhkan Kes Perbicaraan Jenayah Membabitkan Presiden UMNO MP Bagandatu Itu Memohon Perintah Mahkamah Agar Muhyiddin Menarik Balik Kenyataan Yang Didakwa Berunsur Fitnah Pengurusi BN Itu Juga Memohon Pinjang Sementara Agar Pengurusi BN Memadam Menyunting Dan Menghentikan Penerbitan Sebahagian Daripada Rakaman Berunsur Sedara 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 Amat Di Hormati Adakah Permulaannya Perdamaian Di Antara BN Dan PN Ataupun Perdamaian Antara Kerajaan Dan Perikatan Nasional Nah Apapula Komen Pas Yang Bersama sama dengan Midinyasin di dalam Parti Komponen Perikatan Nasional nah saudara-saudara menjadi persoalan adakah perdamaian ini akan membuahkan hasil yang baik kepada kerajaan ataupun membuahkan hasil yang tak baik kepada pembangkang, nah itu semua menjadi persoalannya, apa komen anda sekian saja teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya